Viral dua preman bersenjata tajam memalak pemilik warung Kelontong, di Cigadung, kecamatan Cibaunyingkaler, kota Bandung, Senin, 21 Agustus 2023. Peristiwa itu terekam CCTV pemilik warung dan tersebar di media sosial Instagram. Dalam video tersebut, terlihat jelas wajah pelaku, saat meminta HP dan sejumlah uang kepada korban. Mulanya, pelaku meminta HP korban, namun korban mengatakan tidak memiliki HP. Korban yang tak kunjung menyerahkan HP-nya, membuat pelaku emosi dan mengacungkan golok. Kemudian, jajara reskrip dan jajara prosek melakukan penyedidikan. Dan Alhamdulillah, sesuai yang kita kembali telah sampaikan, kita bisa berhasil mengindikasi identitas pelaku dan alamat pelaku. Kemudian, kita lakukan penangkapan dan pembeladaan di rumahnya yang bersangkutan. Yang bersangkutan, ternyata sudah tidak ada di tempat. Untuk anak berhadapan dengan dokumen tidak ada di tempat. Kemudian, kita berkondensi dengan pihak keluarga dan dari keluarga akhirnya menyerahkan. Karena kami menyarankan, agar menyerahkan sebelum ditangkap polisi dan menyerahkan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 pada jam 14.00. Itu jadi untuk tersangka, yaitu anak berhadapan dengan nunggu, karena mengkondensi 16 tahun dengan Indonesia. Dan ini pelakunya, satu atau ada si ada? Ada satu lagi masih di PEO, inisiannya TG. Jadi berdua, satu yang dimotor, satu yang dimotor, satu yang mau masuk warung. Masih kita lakukan pencarian, jadi salah saya menyerahkan diri sebelum ditangkap. Ini motifnya apa dia itu? Sampai sudah didampingi anak-anak gini dan bapas. Ya, karena anak berhadapan hukum, sesuai prosedur, kita dampingi dengan bapas. Jadi motifnya apa dia, Teg? Ekonomi, dan tapi memang sesuai hasil kita klarifikasi dengan pihak warga sana, bahwa yang bersambutan memang sudah cukup meresahkan. Sering melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan warga, baik penakalan dan lainnya. Ya, jadi ini adalah pelakunya, ini masih di bawah umur, maksudnya masih 16 tahun. Sering melakukan kegiatan yang meresahkan warga, baik penakalan dan lainnya. Sering melakukan kegiatan yang meresahkan warga, baik penakalan dan lainnya.